Alman Alun Kota Cilegawan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman kembali lagi di channel Guntur Maulani Yusuf Oke teman-teman nih kali ini Saya sedang berada di kota Cilegawan Welcome to Cilegawan City Oke teman-teman ayo kita akan jalan-jalan Di kota yang sering dijuluki Yaitu kota Baja Ataupun kota Pelabuhan Dan banyak lagi dijulukan yang lainnya ya Sebab salah satu kebanggaan Kota Cilegawan ini adalah Kawasan industri Krakatau Steelnya ya teman-teman Itu produksi Baja yang terbesar se-Asia Tenggara Nanti kita akan kesana juga ya teman-teman Oke enjoy saja ya Kita nikmati perjalanan di kota Cilegawan ini Oke Oke teman-teman tuh ya rapih banget tuh ya Kanan kirinya dihiasi pohon-pohon Walaupun tidak ada pohon yang hidup Paling tidak dibikin itu ya Tanaman-tanaman hiasnya itu ya Oke langsung aja ya Bisa kita lihat tuh ya Itu adalah salah satu mall terbaru yang ada di kota Cilegawan ini ya Mall matahari Wah megah sekali itu ada bioskopnya nih teman-teman ya Boleh Bagi teman-teman yang suka hobi nonton Film-film bioskop Bisa kesitu Lanjut lagi Oke Dan bisa kita lihat kanan jalan kita ini adalah bank BJB Kalau saya lihat dari bentuk bangunannya ya Teringat seperti bangunan di hotel Safai Homen yang ada di Braga Bandung sana itu ya teman-teman Dari bentuk bangunannya sih Bagus Oke Lanjut lagi Ini sepanjang jalan lurus pokoknya teman-teman sampai kemerah itu ya Makanya ada yang sering menyebut juga kota Cilegon ini adalah kota lurus Sebenarnya tidak juga ya teman-teman Banyak sih Arah belok kanan kirinya juga Nantilah kita tunjukin ya Soalnya banyak yang menarik Cuman memang sih Untuk pusat kotanya Yang paling ramai ya Lurus jalan lurus ini ya Nah ini satu lagi nih Mall Ramayana Nah ini baru juga nih teman-teman ya Banyak banget disini mall-mallnya Ramai juga ya Tuh untuk Apa Tanaman-tanaman hias di tengah jalannya itu Rapi banget ya Bagus lah Lanjut lagi ya Enjoy saja Oke Dan itu yang ada di depan ya Sebelah kanan itu sepertinya sih Pasar tradisional ya teman-teman ya Cuman kalau saya lihat sih Kayaknya sepi tuh Apa Banyak yang kosong ya Sudah Apa Sedikit peminat Untuk yang berdagang disana kali ya Nah itu sudah terlihat ya Di depan sana itu ya Sebelah kiri Ada empat menara kembar Nah itu adalah Masjid Agung Agung kota Cilegon Yaitu Masjid Nurul Ikhlas Mantap sekali teman-teman ya Nah ini tidak jauh dari rumah Dinas wali kota Cilegon Oke nanti sih Nanti kita langsung Melihat lebih dekat lagi ya Masjid Agungnya ya Megah banget soalnya Kalau di lihat dari samping tuh ya Tuh gagah banget Menaranya ya Menara kembar Ada empat Luar biasa Indahnya Masya Allah Wah kita teman-teman Nah ini dia ya Masjid Agung Nurul Ikhlas Kota Cilegon Masya Allah Teman-teman Megah banget ya Seumur umur Saya baru kali ini nih Menapakan kaki Di Masjid Agung Kota Cilegon ini ya Sebelumnya Sering ke Cilegon Cuman ya itu Sekedar lewat-lewat saja Terus ngeliatin gitu lah Dari menaranya itu ya Dari jauh itu kan Keliatan banget ya Dan ini baru Kali pertama nih Saya masuk Ke area masjid Nah itu mungkin Ini ya Asrama haji mungkin ya Atau pendopo-pendoponya ya Bagus banget ya Kayak Bangunan arsitekturnya ya Indah banget Ala-ala Gedung-gedung Banten lah ya Oke itu Lihat sekelilingnya ya Luar biasa Bagus banget tuh Empat menara kembarnya Tinggi-tinggi banget ya Seperti menara yang ada di Makkah Al-Mukaromah itu ya Teman-teman ya Masya Allah Barakallah Luar biasa Assalamualaikum Wow Masya Allah Teman-teman Indah banget ya Ini dalam masjidnya Teman-teman ya Kalau dari gaya-gaya Bangunannya Seperti di Mekah itu ya Teman-teman ya Wah Dua tingkat ini ya Allahu Akbar Indah banget ya Luar biasa Ini kebetulan Memang udah Waktu Zuhur ya teman-teman ya Sekalian Mampir Sekalian Sholat juga lah Kita berdoa Semoga dilancarkan Rezekinya juga ya Disehatkan Panjang umur Amin Ya Allah Oke teman-teman Lanjut lagi kita ya Jalan-jalannya Sekarang Menuju Ke Kawasan Industri Krakato Steel Teman-teman ya Oke Ramai sekali Jam siang pun ya Oh iya sebelumnya Sebelum ke kawasan Di depannya nanti ada Ini apa Biasa Landmarknya itu ya Tugu Bajanya Nah sekitar Raya-raaya situ Pusat-pusat Kantor Pemerintahan Nanti ya Oke langsung aja ya Simak terus Pokoknya teman-teman Keseruan Jalan-jalan kita Di Kota Cilegano Oke teman-teman ya Jangan lupa juga Bagi teman-teman Yang baru bergabung Untuk selalu Subscribe Like Comment Dan share Ke teman-teman Temannya ya Nah ini Ada mal lagi Banyak banget Di Cilegon Ini malnya ya Memang suka berbelanja Kalian masyarakat Nah itu Sudah terlihat ya Tugu Apa namanya itu Aduh lupa Tugu Baja Nah ini ya Lainmak Atau kebanggaan Salah satu Kebanggaan Yang ada di Kota Serang Dulu Baja Wah Liatu Wah Bagus banget ya Gagah Tidak jauh dari sini Nanti di depannya itu Ada Porles Dan juga Kantor Wali Kota Cilegonnya Nah disini nih Pusat-pusat Pemerintahan ya Teman-teman Oke kita dekati lagi ya Nah itu Sebelah kiri Ada taman layak Untuk anak-anak Nah ini Bagus nih Ruang terbuka Untuk anak-anak bermain Nah ini Porles Kota Cilegon Lanjut lagi ya Depannya nanti Rapih betul ya Tetap Tetanan kotanya Ini ya Bagus Nah ini Di sebelah kanan Saya inilah Kantor Wali Kota Cilegon Nah disini Pusat Pemerintahan Kota Cilegonnya Teman-teman Dan tidak jauh Dari sini juga Ya nanti ada Kantor DPRD Nah ini ya DPRD Dan lanjut nanti Di depannya Adalah Alun-alun Kota Cilegonnya Teman-teman Langsung saja ya Kita dekati Bagaimana keindahannya Alun-alunnya ya Oke bos Enjoy saja Nah ini dia Sebelah kiri saya Arah-arahnya Alun-alun Cilegon Mantap Terima kasih telah menonton Assalamualaikum Oke teman-teman Saya sekarang Sudah Sampai ini Di alun-alun Kota Cilegon Nah ini ya Siang hari Panas banget Sepi juga Dan tadi Pas saya mau masuk Juga Terus tetap Menggunakan masker Ya Beropak kesehatan Wajib nomor 1 Menggunakan masker Yang walaupun Sampai juga Bapak lah ya Suasanya Maskernya Teman-teman Sampai juga ada Wahan Pasar malam Ini kalau malam Ramai Alun-alun Kota Cilegon Tuh ini harusnya hidup nih teman-teman Air mancurnya ini Cuman lagi dimatiin Sepertinya Lagi dalam proses Renovasi ini alun-alunnya Tadi banyak banget Petugas-petugasnya Disana ada Transmet Banyak banget Disini mah Mall-mallnya teman-teman Berapa tadi Tadi Merah Merah Putih Oke teman-teman Lanjut lagi ya Kita akan menuju Ke kawasan industri Krakato Steel Nah ini kita nanti akan Muter lagi ya Ke Tuku Bajan Nah itu nanti Di depan Ada lagi Mall Transmet Yang terbaru nih Di kota Cilegon ya Uh Luar biasa ini Nah ini sejuk nih Banyak pepohonan Wah ini Yang jualan kambing Buat persiapan kurban Lebaran hajin Nanti teman-teman ya Hehehe Ya teman-teman Yang mau berkurban Silahkan Nah ini dia Mall Transmet Yang terbaru nih ya Di kota Cilegon Wow megah banget ya Aduh ini mah peduk Banyak duit kita Kalau di Cilegon Mah Soalnya banyak mall-mall Kayak gini Banyak harus banyak Jajannya ini Oke teman-teman Lanjut lagi ya Lumayan nih Banyak pepotohan Apa Pepohonan Indah Oke teman-teman Nah ini dia ya Sudah sampai di kawasan Kawasan industri Krakatau Steel Nah disini Banyak banget Kawasan industri-industri Produksi baja-bajanya Teman-teman ya Yuk kita masuk ya Ini untuk Kawasannya luas banget Mungkin Bisa satu kecematan kali ya Dan lihat untuk Jalannya Wuh rimbun banget ya Tertata rapih Selamat datang Di kawasan industri Krakatau Steel Nah itu dia Untuk simbolnya KS Atau krakatau Steel Ya Tadi ya Ini sepanjang jalan Nanti ini lurus Bagus banget Benar-benar tertata Ya teman-teman Untuk pohon palm Pinggir-pinggirnya Pepohonan hijau Luar biasa nih ya Tuh Teman-teman Ini luas banget Teman-teman Ini ya Kalau untuk seharian Juga gak cukup deh Ini Kalau untuk muter-muter Sini ya Soalnya luas banget Wah Tengah-tengahnya Pohon sawit Dan Yang pasti Enak banget Ya suasananya Teman-teman Untuk Bersepeda Juga seru nih Sini ya Rata Tidak capek Oke lanjut saja ya Sekarang Kita akan menuju Ke Pelabuhan Merak Ini salah satu penyeberangan Yang ada di kota Cilegon Menuju ke Pelabuhan Bakau Huni Lampung Nah Disini banyak sekali nih Industri-industrinya juga ya Untuk Selain pelabuhan Merak Juga ada Pelabuhan Minyak Atau apalah ya Oke teman-teman Nah ini dia Saya sekarang Berhenti dulu nih ya Di pinggir pantai Terlihat tuh ya Kapal-kapal Barang nih ya Bisa tanker Atau kapal-kapal Muat Peti kemas Peti kemas tuh ya teman-teman Lagi parkir Kayaknya gitu ya Banyak banget tuh Soalnya tuh Di laut ya Enak banget Semilir anginnya Teman-teman Aduh Kapan lagi nih liburan Asal tidak berkerumun Nah boleh lah ya Tuh Keluasan itu ya Kepal-kapalnya lagi Pada ngetem ini Enak banget Lihat lautnya Berasa plong hati ini ya Masya Allah Masya Allah Oke lanjut lagi teman-teman ya Ini sudah tidak jauh nih Ke pelabuhan Merak Banten nya nih ya Nah itu Banyak sekali udah Mobil-mobil transit Dari arah Dari Jakarta Dari Bandung Dari kota-kota besar Di Jawa Barat Dan Jawa Tia Apa Jawa Tengah Jawa Timur sana ya Terakhir disini nih Nah ini adalah Terminal terpadu Merak Atau Terminal Induk Meraknya teman-teman ya Nah ini disini Kalau untuk mobil pribadi Atau mobil-mobil yang Mau nyeberang langsung Naik kapal Lanjut lagi Kita ke Depan terus Menekati Pelabuhannya ya teman-teman Ini banyak mobil busnya itu Terima kasih Merak Ya kan Ada Tanjung Priuk Yang dari Bandung Wah Transit terakhirlah ya Nah ini Selamat datang Di Pelabuhan Merak Cilegon Banten Jadi ingat pulang kampung Kalau ke Merak ini ya Aduh Kita balik lagi ya Selainnya udah di ujung ini Di ujung barat Pulau Jawa ini ya Wah Luar biasa sekali ya Perjalanan kita hari ini Jalan-jalan di kota Cilegon Bener-bener Uh Harus Memerlukan waktu Yang lama ini mah ya Kalau Untuk jalan-jalan ini mah ya Luar biasa Uh Indah banget Dengan pegunungan hijaunya ya Ini sekarang kita Balik ke arah kota lagi ya Untuk menuju ke jalan tol Nah itu terlihat disana itu ya Tuh Pelabuhan elitnya ya Eksekutif Oke teman-teman Oke teman-teman Sejenak kita istirahat dulu Dari tadi ngegas terus Sampai panas Siang-siang hari ya Tuh Ini sekarang saya Jalannya agak sedikit Di Atas gunung nih ya Jadi bisa terlihat nih ya Ke laut ini Masyoboh Agak sedikit silau nih Nah itu terlihat ya Tuh Tuh Tengki-tengki Air Apa Minyak kali ya Tau gas lah ya Dan bakar Kapalnya kali ya Tuh Apalah Tuh Kapalnya pada Ngetek semua itu ya Aduh Kapal-kapal barang Atau kapal Penumpang Yang menyeberang ke Apa Pak Kauhuni ya Banyak banget Teman-teman tuh ya Lihat tuh Pada Ini apa Pada berhenti tuh Masya Allah Ya Kalau ngeliat laut kayak gini Berasa gimana gitu ya